Halo, selamat datang di video kali ini sebagai bagian dari kelas Logik & Scientific Writing Kali ini tentang Evaluating Arguments Kita akan bicara mengenai apa itu argumen, premis, dan apa itu kesimpulan Anda siap belum? Yuk kita lihat dalam video ini ada apa saja Dalam video ini kita akan pertama bicara mengenai apa sih itu logika Kemudian kita akan bahas satu-satu mengenai argumen, premis, dan kesimpulan Kemudian ada contoh-contohnya, jadi simak saja Dan terakhir, tidak lain tidak bukan adalah tentang kuis Udah siap ya? Yuk! Perkenalkan, nama saya Farah Jawal Saya adalah salah satu dosen psikologi dari Minus Saya juga adalah peneliti psikolingusik dan saya pegiat praktik sains terbuka Nah pertama, apa sih sebenarnya logika itu? Logika adalah sebuah cabang ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengevaluasi sebuah argumen Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita punya metode dan kriteria saat kita mengevaluasi argumen dari orang lain Dan juga kita jadi bisa nih bagaimana supaya membuat argumen yang valid dari diri kita sendiri Gunanya apa? Supaya argumen yang kita buat itu adalah sebuah argumen yang masuk akal Nah, dari logika sebenarnya ada beberapa prinsip dasar yang dikenal dalam ilmu logika Antara lain, argumen, premis, dan konfusi Apa sih argumen itu? Argumen sebenarnya merupakan kumpulan dari pernyataan yang biasanya terdiri dari satu atau lebih premis Dan cuma ada satu kesimpulan yang ditarik dari premis-premis yang ada Dari tadi kita ngomongin premis, apa sih premis itu? Premis itu adalah sebuah pernyataan yang mengungkapkan atau mengepukakan mengenai alasan atau bukti atau sebuah fakta Nah, dari premis baru deh bisa ditarik kesimpulan Jadi kesimpulan itu apa sih? Kesimpulan berarti sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa premis-premis tersebut atau bukti-bukti tersebut adalah benar atau mendukung Gimana? Kalau masih bingung mungkin kita lanjut ke slide berikutnya Jadi tadi dikatakan bahwa untuk mendapatkan sebuah kesimpulan itu diperlukan beberapa premis Jadi premis itu sebenarnya adalah pernyataan yang menyatakan bukti-bukti atau pernyataan faktual Baru deh kalau bukti-bukti tersebut benar bisa ditarik menjadi sebuah kesimpulan Sebuah kesimpulan yaitu adalah pernyataan yang ditarik dari bukti-bukti tadi Sebenarnya kan bolak-balik aja, ya enggak? Masih bingung? Yuk kita lihat contoh-contohnya ya Misalnya begini Kalau premis pertama adalah Semua kejahatan adalah pelanggaran Mencuri adalah kejahatan Itu premis keduanya Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya berarti adalah Mencuri adalah pelanggaran hukum Atau mencuri adalah kejahatan Nah, contoh kedua Sekarang lihat ya Beberapa kejahatan merupakan pelanggaran ringan Itu premis satu Premis keduanya Pembunuhan merupakan pelanggaran ringan Oh, salah Premis keduanya adalah Pembunuhan adalah kejahatan Kesimpulannya Pembunuhan merupakan pelanggaran ringan Kok kayaknya aneh ya? Ada yang salah di sini Kenapa kesimpulan yang ditarik itu bisa salah? Padahal premis-premisnya benar Ada di mana ya? Salahnya Yuk kita lihat Salahnya ada di sini Kalau kita cermati Premis pertama adalah bahwa Beberapa kejahatan merupakan pelanggaran ringan Nah, berarti kan di sini dikatakan bahwa ini beberapa Beberapa kejahatan ringan Sedangkan sebagian lainnya adalah kejahatan yang tidak ringan Iya kan? Sedangkan pembunuhan itu merupakan kejahatan yang tidak ringan Makanya kesimpulannya adalah Pembunuhan is not a mis-minimers Jadi pembunuhan bukan kejahatan yang ringan Gimana? Udah lebih jelas belum? Kalau udah, siap-siap yuk buat kuis Kita coba ya Kalau ada pernyataan atau premis pertama adalah Semua apel hijau rasanya asam Yona Gold adalah sejenis apel hijau Berarti kesimpulan manakah yang benar? Sudah dipilih? Kita lihat jawabannya Jawabannya adalah bahwa Jona Gold rasanya asam Masuk akal ya? Kita coba lagi Oke, kepertanyaan berikutnya Semua burung bernafas dengan paru-paru Semua merpati adalah burung Berarti kesimpulannya yang mana? Sudah siap? Kesimpulannya adalah Semua merpati bernafas dengan paru-paru Oke, satu lagi ya Kita coba ya Semua HP punya fasilitas SMS Sebagian HP punya fasilitas internet Berarti kesimpulannya yang mana nih? Gampang kan? Kesimpulannya adalah bahwa Sebagian HP punya fasilitas SMS Dan fasilitas internet Gimana? Benar semua jawabannya? Oke, kalau masih bingung Kalian monggo loh Untuk cari tahu sendiri Di referensi berikut ini Tapi kalau masih bingung juga Boleh loh Tanyain di kelas Oke, segitu saja video kali ini Terima kasih banyak Dan sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya